Nama Lutfiana Ulfah Kemabli menjadi perbincangan publik setelah kisah pernikahannya dengan Syekh Puji kembali viral di media sosial. Diketahui sebelumnya, Lutfiana Ulfah dan Syekh Puji menikah pada tahun 2008 lalu, pada saat itu wanita yang akrab di Sapa Ulfah ini masih berusia 12 tahun. Hingga pada akhirnya, setelah menikahi Lutfiana Ulfah, Syekh Puji dilaporkan ke pihak kepolisian, sehingga sang guru spiritual itu harus rela mendekam dalam jeruji besi selama 4 tahun lamanya dengan denda 60 juta karena dianggap melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak. Namun di sisi lain, ada cerita menarik di balik pernikahan Syekh Puji dan Lutfiana Ulfah. Dalam hal ini wanita yang kini sudah berusia 27 tahun itu menceritakan tentang pengalaman rumah tangganya dengan Syekh Puji. Menurut Lutfiana Ulfah, dirinya menikah dengan Syekh Puji di usia 12 tahun, akan tetapi kedua pasangan suami-istri ini melakukan hubungan suami-istri setelah usia Ulfah ganap 17 tahun. Saya status menikah di usia 12 tahun, tapi saya menjalankan kewajiban sebagai seorang istri saya jalankan ketika saya sudah berusia 17 tahun, semoga jawaban saya menjawab pertanyaan kakak, kata Lutfiana Ulfah, dikutip Hobbs.id dari lamansuara.com pada Kamis, tanggal 6 April tahun 2023. Selain itu, Ulfah juga menambahkan jika dirinya mulai mengandung dan memiliki anak dari pernikahannya tersebut pada usia 17 tahun, tepatnya saat usia pernikahannya sudah 5 tahun lamanya. Saya menikah di usia 12 tahun dan memiliki anak pertama di usia 17 tahun, ujar Lutfiana Ulfah. Namun yang membuat kagum, meski Lutfiana Ulfah harus kehilangan masa mudanya karena dinikahi Sheikh Puji, dirinya berhasil menjalani kehidupannya dengan baik, seperti dia berhasil menyelesiakan pendidikan sarhananya. Kemudian Ulfah juga dikenal sangat aktif dalam melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Dalam kegiatan sosial tersebut Lutfiana Ulfah lebih akif dalam memperjuangkan anak-anak yang masih berusia di bawah umur. Terima kasih telah menonton!